Siwaket hitam jilid 6. Bongcu, aku tidak mempunyai banyak waktu untuk bertemu dengan kau. Nanti saja di Hoa Mausan kita bertemu semua orang terkejut dan yang lebih heran lagi adalah bunigai. Mereka cepat melompat ke arah suara, akan tetapi karena malam itu gelap sekali, mereka hanya mendengar suara kaki orang cepat berlari, akan tetapi sama sekali tidak melihat orangnya. Suara ini otomatis melenyapkan keraguan di hati Bongcu dan Hekli Sutai dan mereka kini percaya penuh akan keterangan bunigai tadi bahwa benar-benar ada seorang laki-laki pihak lawan yang lihai telah datang menolong tawanan-tawanan itu. Sedangkan di dalam hatinya, bunigai menduga-duga dengan penuh keheranan. Laki-laki yang diceritakannya tadi hanyalah karangan kosong belaka untuk memperkuat kedudukannya agar jangan sampai menimbulkan curiga, akan tetapi, tiba-tiba saja ada seorang laki-laki datang memperkuat cerita bohongnya. Baik bunigai sendiri, maupun yang lain-lain itu sama sekali tidak tahu bahwa yang datang itu bukan lain ialah meiling. Gadis ini telah berhasil melarikan diri, lalu teringat kepada bunigai yang telah menolongnya. Ia merasa terharu sekali, terutama kalau ia teringat betapa untuk menolongnya, pemuda itu tidak ragu-ragu untuk menerima tusukan pedang dengan dadanya. Pemuda itu rela berkorban jiwa untuk menolong dia. Alangkah mulia hatinya. Ia bergidi kalau teringat betapa bunigai tadi sama sekali tidak menangkis tusukannya dan kalau ia tidak lekas-lekas merubah gerakan pedangnya, tentu dada pemuda itu telah tertembus oleh pedangnya. Dan sekarang pemuda itu tentu berada dalam bahaya karena kalau sampai diketahui oleh gurunya dan lain-lain orang tentang pengkhianatannya, tentu ia akan menderita celaka. Mengingat hal ini, meiling berlari mengucurkan air mata. Dan aku, aku melarikan dengan selamat, membiarkan dia menderita bencana karena telah menolongku, pikirnya. Tiba-tiba ia berkata kepada Kong Liang dan WEHWA. Kalian berangkatlah dulu, aku perlu kembali sebentar Kong Liang dan WEHWA terkejut dan hendak bertanya, akan tetapi meiling sudah melompat dan berlari kembali. Terpaksa mereka lalu menanti di dalam hutan. Semenjak tadi, sebetulnya Kong Liang telah merasa payah sekali akibat luka di pundaknya yang terkena jarum yang dilepaskan oleh Hekli Sutai. Akan tetapi oleh karena mereka sedang melarikan diri, dia tidak mau mengganggu kedua orang gadis itu diam-diam ia menahan lukanya dan berlari terus. Sekarang, setelah ia berhenti berlari, luka di pundaknya terasa sakit hingga tak terasa lagi ia menjatuhkan diri sambil mengeluh dan memegangi pundaknya. WEHWA terkejut dan karena malam itu gelap sekali, ia tidak dapat melihat wajah Kong Liang. Kau, kau kenapa tanyanya sambil berjongkok di depan Kong Liang yang duduk menyandarkan tubuh di batang pohon. Pundaku, aku terluka oleh jarum yang dilepaskan oleh Hekli Sutai, agaknya mengandung bisa, jawabnya dengan nafas memburu karena ia menahan sakitnya. WEHWA merasa bingung sekali dan hatinya berdebar penuh kekhawatiran. Semenjak Kong Liang dan Mei Ling datang menolong ketika ia tertawan oleh Bong Chu Sian Jin tadi, ia merasa kagum dan tertarik sekali kepada Kong Liang yang gagah dan tampan. Dan sekarang pemuda ini terkena jarum beracun, tentu saja ia merasa bingung sekali. Tak terasa pula ia mengulurkan tangan dan merabap pundak orang. Di mana? Di mana yang terkena jarum gerakan ini adalah terdorong oleh rasa khawatir hingga pada saat itu ia tidak ingat akan rasa malu-malu atau kesopanan. Yang kiri, jawab Kong Liang dalam gelap, dan membantu dengan memegang tangan WEHWA yang merabap-rabap pundak kanannya lalu membawa tangan yang berkulit halus itu ke atas pundak kirinya. WEHWA berlutut di dekatnya dan gadis ini dengan cekatan lalu merobek baju Kong Liang di pundak itu, kemudian kedua tangannya merabap-rabah. Benar saja, ia merabap sebatang jarum yang halus sekali menancap di pundak pemuda itu. Aduh Kong Liang berseru dengan suara tertahan ketika jari tangan WEHWA menyentuh jarum. Hektometer, ini dia kata WEHWA sambil merabap-rabah jarum dan taulah ia bahwa daging di sekitar jarum yang menancap itu telah membengkak dan panas sekali. Engkau Kong Liang, kau diamlah dan jangan bergerak, aku hendak mencabut jarum ini. Hei, kau telah tahu nama ku tanya Kong Liang hingga di dalam gelap WEHWA tersenyum. Aku tahu namamu dari Cici Mei Ling. Sudahlah, kau diam saja aku mencabut jarum ini. Sambil berkata demikian, WEHWA menggunakan tangan kiri menahan pundak Kong Liang dan dengan jari-jari tangan kanan ia menjepit jarum itu lalu mencabutnya perlahan. Gadis ini telah mendapat banyak pelajaran dari Suhaunya tentang segala senjata rahasia, maka dalam melakukan pencabutan jarum ini, ia tidak berani mencabut dengan cepat, khawatir kalau-kalau jarum itu di ujungnya mempunyai kaitan. Banyak terdapat senjata rahasia keji yang dipasangi kaitan seperti pancin hingga kalau dicabut, kaitan itu akan mengait daging bahkan ada kaitan yang sengaja dipasang sedemikian rupa hingga kalau senjata rahasia itu dicabut, maka kaitannya akan tertinggal di dalam daging. Kong Liang merasa sakit sekali, karena biarpun jarum itu kecil, namun mengandung racun yang membuat ia merasa panas dan perih pada lukanya. Pemuda ini menggigip bibirnya dan akhirnya jarum itu terlepas dari pundaknya. Ketika merabah dengan hati-hati sekali ujung jarum itu WEHWA merasa lega sekali jarum ini tidak dipasangi kaitan. Rasa sakit membuat tubuh Kong Liang agak menggigil dan WEHWA pun tahu akan hal ini, maka diam-diam ia merasa amat kasihan kepada pemuda ini. Kau sudah tahu namaku, akan tetapi aku belum mengetahui namamu, kata Kong Liang hingga lagi-lagi WEHWA tersenyum dalam gelap. Di dalam menderita sakit, ternyata pemuda ini masih teringat akan soal nama tadi. Sungguh lucu. Nanti saja soal itu, jawabnya, sekarang yang perlu aku harus mengeluarkan bisa dari pundakmu. Kalau tidak, racun jarum ini akan menjelar ke dalam tubuh dan hal ini akan berbahaya sekali. Hati Kong Liang berdebar karena baru ia teringat bahwa Hekli Sutai terkenal sebagai ahli racun. Ia ingat akan penuturan anglian lihiap tentang kelihayan mereka ini mempergunakan benda-benda berbisa yang berbahaya. Maka ia lalu diam tak bergerak dan merasa khawatir juga. Bagaimana kau bisa melakukan hal itu tanyanya dengan perlahan karena sesungguhnya debar hatinya bukan hanya karena kekhawatirannya belaka, akan tetapi sebagian besar adalah karena adanya BUEHWA yang duduk demikian dekat dengannya hingga ia seakan-akan dapat mendengar detak jantung gadis itu dan dapat merasai hawa panas yang keluar dari pernapasannya. Liang ke, kau diamlah saja dan mudah-mudahan aku akan dapat mengeluarkan racun ini, alangkah merdunya suara ini, dan alangkah mesranya panggilan yang keluar dari mulut gadis ini. Belum pernah Kong Liang merasa sesenang ini. Ia meramkan matu dan tiba-tiba ia berseru kesakitan karena merasa betapa ujung pedang yang tajam ditusukan perlahan pada daging pundaknya. Aduh, tahankanlah, Liang ku. Aku perlu membuat jalan keluar bagi darah dan racun, Kong Liang menggigit bibirnya dan menahan sakit. Karena keadaan amat gelap, maka ia tidak dapat melihat betapa gadis itu mengeluarkan bungkusan dari kantong bajunya dan menelang tiga butir pel ke dalam mulutnya. BUEHWA mengunyah pel ini, kemudian ia mendekatkan mulutnya pada pundak yang terluka itu. Kong Liang tiba-tiba mencium keharuman rambut BUEHWA yang mengusap mukanya dan ia merasa heran sekali, juga kagum dan senang. Tiba-tiba pemuda itu merasa betapa mulut gadis itu ditempelkan di pundaknya dan dari luka yang dibuat oleh ujung pedang tadi, gadis itu lalu menyedot dengan mulutnya. Kong Liang merasa betapa tubuhnya menggigil dan keringat dingin membasahi dahinya, akan tetapi ia sedikit pun tidak mengeluh. Ia bukan terlalu kuat menahan sakit, akan tetapi karena memang pada saat itu ia tidak dapat mengeluh. Agaknya, biar lehernya ditusuk pedang, ia takkan merasa sama sekali, karena seluruh perasaannya sedang tergetar oleh haru dan bahagia. Bibir gadis itu yang menempel di pundak dan menyedot keluar darah dan racun, agaknya telah menyedot semangatnya keluar dari tubuh. Hampir saja ia tidak percaya akan semua ini. Gadis itu telah menggunakan bibirnya yang indah dan lemas untuk menyedot racun dari lukanya. Hebat sekali! Memang, B.E.H.W.A. tidak melihat jalan lain untuk menolong Kong Liang dari bahaya dan ancaman racun kecuali menyedot keluar bisa itu dari pundak Kong Liang. Dan gadis ini selalu membawa pelanti racun pemberian gurunya, maka ia lalu melakukan perbuatan menolong jiwa pemuda itu tanpa ragu-ragu lagi. Untung sekali baginya bahwa keadaan di sekitar mereka gelap sekali hingga wajah orang yang berada dekat di depan pun tidak kelihatan jelas. Kalau keadaan di situ terang, tentu ia akan merasa kikuk dan malu sekali. Kini ia dapat bekerja dengan leluasa tanpa merasa sungkan, apalagi di situ tidak ada orang lain yang melihatnya. Ia perlu menolong pemuda ini, perlu membalas budinya, dan ia melakukannya dengan segala kerelaan hatinya bahkan ia merasa bangga dan bahagia dapat menolong pemuda yang amat baik ini. Setelah akhirnya menyedot keluar darah yang encer, BUEHWA tahu bahwa racun telah dikeluarkan dari tubuh Kong Liang. Tadi ia berkali-kali menyedot dan meludahkan darah kental bercampur racun, dan Kong Liang masih saja duduk bersandar pohon tanpa berani berkutik. Nah, racun telah keluar semua, bisik BUEHWA yang sepat menggunakan sapu tangan pembungkus rambutnya untuk membalut pundak itu. Tiba-tiba Kong Liang memegang tangannya dan menggenggam jari-jari tangannya rat-rat. Kau, kau, siapakah namamu kini setelah bahaya yang mengancam pemuda itu telah lenyap? Mendengar pertanyaan ini meledaklah suara tertawa BUEHWA. Ia cepat-cepat membetut tangannya yang digenggam itu dengan gerakan halus, lalu mengundurkan diri dalam gelap. Ia anggap pemuda ini lucu sekali. Namaku Coa BUEHWA, indah sekali namamu. BUEHWA, bisik Kong Liang. Akan tetapi kalau kau sudah tahu benar siapa aku sebetulnya, kau tentu takkan menganggapnya indah lagi, kata BUEHWA sambil menghela nafas panjang. Mengapa begitu? Aku selamanya akan menganggapkah seorang yang termulia, seorang yang paling baik di atas dunia ini, seorang yang S.S.T. Cegah BUEHWA, kemudian karena tahu bahwa pemuda itu sudah terbebas daripada bahaya maut. Ia berkelakar. Agaknya sedikit racun telah menjalar ke dalam kepalamu hingga kau bicara melantur. Tertidak karuan tidak, BUEHWA, aku, aku berhutang budi besar sekali padamu, aku, suka padamu, biarpun aku seorang perambok jahat, biarpun aku seorang perempuan ganas. Tak mungkin. Siapa yang bilang bahwakah seorang perempuan jahat dan ganas? Akanku robek mulutnya aku, aku adalah, sampai lama Kongli yang menanti kelanjutan pengakuan ini, akan tetapi agaknya berat bagi BUEHWA untuk mengaku hingga ia tidak melanjutkan kata-katanya. Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita tertawa dan berkata, Koko, dia adalah Kim Gan Eng yang terkenal gagah perkasa ternyata yang datang ini adalah Mei Ling dan yang secara main-main melanjutkan kata-kata BUEHWA. Kongli yang merasa terkejut karena ia pernah mendengar nama Kim Gan Eng sebagai perampok wanita tunggal yang disegani. Akan tetapi, pernah ia mendengar dari Ang Lian Li Hiap yang menyatakan bahwa biarpun seorang perampok, akan tetapi Kim Gan Eng tidak jahat dan diam-diam pemuda ini menarik napas lega, karena betul gadis ini tidak jahat bahkan berhati mulia. Bagus sekali, katanya dan mengubah suaranya menjadi biasa lagi, kita telah berkenalan bahkan ditolong oleh seorang pendekar wanita yang terkenal gagah perkasa Mei Ling tertawa lagi dan suara tertawanya membuat Kongli yang dan BUEHWA bermerah muka di dalam gelap, karena mereka merasa betapa Mei Ling mencertawakan mereka. Agaknya gadis ini sudah lama berada di situ hingga mencuri dan mendengar percakapan mereka tadi. Mei Ling, kau tadi pergi kemana saja Kongli yang menegur dengan suara keras untuk mengalihkan perhatian mereka dan memecahkan keadaan yang membuatnya merasa malu itu. Mei Ling lalu menuturkan pengalamannya. Terus terang ia mengaku bahwa karena mengkhawatirkan nasib tiap Bun Gai yang telah menolong dia dan BUEHWA, maka ia sengaja mengintai dan ketika mendengar percakapan yang terjadi antara Bun Gai dan gurunya, ia lalu membantu dan memperkuat alasan itu dengan menirukan suara laki-laki dari dalam gelap. Tiba-tiba terdengar BUEHWA bertepuk tangan gembira dan berkata, Bagus, bagus. Pemuda siap itu memang gagah dan berbudi, sudah sepantasnya kalau Cici Mei Ling pergi membelanya, syukur sekali bahwa Mei Ling berada di dalam gelap, kalau tidak tentu ia akan bermerah muka karena merasa betapa sindiran BUEHWA itu tepat mengenai hatinya. Kongli yang merasa tertarik sekali lalu bertanya, Aku pun telah menduga bahwa tentu pemuda itu yang menolong kalian. Bagaimanakah terjadinya dengan suara gembira BUEHWA lalu menceritakan pengalamannya. Ia sengaja melakukan ini karena ia ingin membalas godaan Mei Ling tadi, maka ia menceritakan semua dengan sejelasnya kepada Kongli yang, betapa Yap Bun Gai melepaskan mereka, menipu gurunya dan bahkan rela dilukai oleh pedang Mei Ling pada pundaknya. Mendengar ini, dengan suara terharu Kongli yang berkata, nyata bahwa Yap Bun Gai adalah seorang yang berbudi dan mulia. Telah dua kali ia sengaja menerima tusukan pedang Mei Ling untuk membela dan menolong dia. Ia boleh diumpamakan setangkai bunga terata yang indah bersih tumbuh di dalam lumpur, kata-katanya ini mendatangkan dua akibat. Pertama, Mei Ling yang ingat akan kebaikan dan pengorbanan Bun Gai dan teringat betapa Bun Gai yang malang itu hidup di antara orang-orang jahat, maka ia merasa terharu sekali hingga kedua matanya menjadi basah, sedangkan akibat kedua ialah bahwa BUEHWA merasa tertarik sekali mendengar ini dan lalu minta kepada Kongli yang untuk menceritakan mengapa Bun Gai sudah dua kali menerima tusukan pedang Mei Ling. Kongli yang lalu menceritakan pengalaman mereka di atas Bukit Hoa Mausan dan kembali BUEHWA memuji kebijaksanaan pemuda siap itu. Biarpun Mei Ling dengan terharu sekali mengalirkan air mata, namun tentu saja kedua orang yang lain itu tidak melihatnya. Eh, Cici Mei Ling, mengapa kau diam saja? Apakah kau tidak menganggap bahwa pemuda siap itu benar-benar mulia sekali? Lalu hatinya terdengar jawaban Mei Ling disertai tarikan napas panjang. Memang ia seorang yang baik hati, akan tetapi aku tidak tahu siapakah pemuda yang berada di antara mereka itu, kata Kongli yang. Dan BUEHWA lalu menceritakan bahwa pemuda itu adalah Lui Tikong yang menjadi musul Li Ling, lalu ia menuturkan pengalamannya ketika bertemu dengan Li Ling yang mengejar-ngejar Tikong. Kongli yang dan Mei Ling mendengarkan penuturan ini dengan hati tertarik dan mereka merasa makin bingung dan ruwet melihat persoalan yang hanya mereka ketahui setengah-setengah itu. Mereka mendengar penuturan Anglian Li Hiap bahwa Tikong adalah murid Kong Sin Ek yang murtad dan bahwa justru pemuda ini dipilih oleh N.I.O.T. Yang Pek untuk dijodohkan dengan Li Ling putri tunggal N.I.O.T. Yang Pek, dan kemudian Lo Sin datang mengacau hingga kedua pengantin itu melarikan diri dan akibatnya N.I.O.T. Yang Pek menjadi marah sekali kepada Lo Sin bahkan lalu menulis surat kepada Anglian Li Hiap dan suaminya. Akan tetapi, mengapa kini B.I.H.W.A. menceritakan bahwa Li Ling mengejar-ngejar Tikong dan hendak membunuhnya? Mereka diam-diam memuji Li Ling yang merasa benci kepada calon suami itu karena telah mengerti bahwa Tikong telah menganiaya Kong Sin Ek. Akan tetapi kemanakah perginya Li Ling dan kemana perginya Lo Sin? Oleh karena melihat bahwa B.I.H.W.A. telah menjadi seorang kawan yang baik dan boleh dipercaya penuh, maka Kong Li Yang dan Mei Ling menceritakan hubungan mereka dengan Anglian Li Hiap dan menceritakan pula bahwa mereka sedang menuju bongkisan untuk menemui N.I.O.T. Yang Pek dan mendamaikan urusan itu. Ketika malam berganti fajar dan mereka bisa saling melihat wajah masing-masing, tak terasa pula Kong Li Yang dan B.I.H.W.A. menjadi malu dan tidak berani saling pandang. Ketika mendengar betapa B.I.H.W.A. telah menyembuhkan luka Kong Li Yang, diam-diam Mei Ling merasa bersyukur sekali dan ia telah mengambil keputusan di dalam hati untuk mengusulkan kepada cicinya, yakni Anglian Li Hiap, untuk menjodohkan kakaknya itu dengan B.I.H.W.A. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Kong Li Yang mempunyai maksud yang sama, yakni hendak minta pertolongan Chin Hon untuk menjodohkan adiknya dengan pemuda Yap Bunigai. B.I.H.W.A. yang sudah jatuh-jatuh hati betul-betul kepada Kong Li Yang dan suka pula kepada Mei Ling, lalu mengajukan permintaan untuk menyertai kedua saudara kembar itu menuju ke bongkisan untuk mencari N.I.O.T. Yang Pek. Tentu saja permintaan ini diterima dengan baik dan dengan girang hati, oleh karena selain gadis ini merupakan teman seperjalanan yang menyenangkan, juga kehadiran gadis ini dihadapan N.I.O.T. Yang Pek perlu sekali karena B.I.H.W.A. dapat menjadi saksi untuk meyakinkan jago tua ini bahwa ia telah salah pilih dan bahwa Lui Tikong memang benar-benar seorang pemuda jahat. Demikianlah, mereka bertiga lalu berangkat ke bongkisan untuk menemui N.I.O.T. Yang Pek. Ang Lian Li Hiap dan H.I.E.T. Yang Kim Hang maklum bahwa nanti apabila terjadi pertempuran di puncak Hoa Mo San keadaan musuh kuat sekali. Apalagi kalau Lian D.I.O.T yang sendiri turun tangan, maka sukar bagi mereka berdua untuk mendapat kemenangan. Kalau saja ada N.I.O.T Wako seperti dulu, tentu keadaan kita lebih kuat, kata Chin Hang. Sudahlah jangan mengharapkan bantuan orang, jawab Lian H.W.A. Apakah tanpa bantuan orang si N.I.O. itu, kita tak dapat berdiri sendiri? Kau, aku dan Sin Ji bertiga cukup untuk menghadapi Lian D.I.N. Yang Niang dan kawan-kawannya, Chin Hang menarik napas panjang. Kau terlampau memandang rendah keadaan lawan. Dan pula, kita tidak tahu bila Sin Ji akan pulang, bahkan sekarang pun kita tidak tahu dia berada di mana, mengapa kau tidak pergi mencarinya? Karilah dia, kita pun perlu mendengar tentang usahanya menangkap penjahat yang menganiaya Kong Tuako, mendengar ucapan istrinya ini darah perantau bergolak pula di dalam hati Chin Hang. Ia tertarik sekali untuk pergi mencari puterannya sambil merantau, mengunjungi tempat-tempat indah, menengok sahabat-sahabat lama. Istriku, mengapa kita berdua tidak pergi dan menikmati perjalanan lagi seperti dulu karanya gembira? Untuk sejenak Lian H.W.A. terpengaruh oleh kegembiraan dan ajakan suaminya itu, akan tetapi ia lalu menggelengkan kepalanya. Kalau kita berdua pergi, siapa yang menunggu rumah? Pula kalau sewaktu-waktu Shin Ji datang bukankah ia akan mencari-cari kita kemana-mana? Tidak, suamiku. Sekarang bukan waktunya untuk melancong. Pergilahkah sendiri mencari Shin Ji, sedangkan aku akan menunggu saja di sini, menanti kedatangan Shin Ji dan kedatangan Kong Liang dan Mei Ling dari Bong Ki San. Aku khawatir kalau-kalau pihak Bong Chu akan datang mengganggu dan kalau kita berdua pergi, siapa yang akan menyambutnya setelah berpikir-pikir? Akhirnya Chin Hon menyetujui pendapat istrinya dan pada keesokan harinya, dengan membawa buntalan trisi pakaian dan betal, H.W.E. Tian Kim Hang berangkat melakukan perjalanannya untuk mencari anaknya. Pada suatu pagi, dua hari kemudian setelah suaminya pergi, seorang diri Lian H.W.A. berlatih silat di kebon belakang rumahnya. Ia akan menghadapi pertempuran besar beberapa bulan lagi, maka ia hendak melatih ilmu pedangnya untuk melemaskan tangan dan menyempuh makan gerakan-gerakan yang paling sulit dan sukar dari ilmu pedang H.W.E. Tian Leong Kiam Sud. Pendekar wanita yang gagah perkasa ini berlatih silat seorang diri dengan gesitnya dan dalam pakaiannya yang berwarna putih itu tubuhnya lenyap berubah menjadi sinar putih yang dikelilingi cahaya berkeredepan dari pedangnya yang bergerak secara luar biasa sekali. Tiba-tiba terdengar seruan memuji yang diucapkan dengan keras sekali. Bagus, bagus. Ang Lian Leong Hiap ternyata hebat sekali ilmu pedangnya Lian H.W.A. cepat-cepat memasukkan kembali pedangnya ke belakang punggung dan memandang. Ternyata yang datang memasuki kebonnya tanpa permisi adalah seorang perwira muda tinggi besar yang luar biasa gagahnya, seperti seorang raksasa saja. Lian H.W.A. memandang kagum karena belum pernah ia melihat seorang pemuda yang sehebat ini tubuhnya tinggi besar dan kelihatan amat kuat, sedangkan senyum pada wajahnya membayangkan hati yang jujur dan polos. Perwira muda ini tak lain ialah Kang Kok ini sendiri. Lian H.W.A. bertanya dengan heran, Ciyang Kun yang muda ini siapakah dan apakah keperluanmu mengunjungi tempatku ini? Ini dari pertanyaan ini saja dapat diketahui bahwa Lian H.W.A. sekarang sudah jauh sekali bedanya dengan dulu ketika masih muda. Kalau saja tak lihat dan kekerasan hati Lian H.W.A. masih seperti dulu ketika masa mudanya, tentu ia akan marah sekali melihat ada orang berani masuk ke dalam kebunnya tanpa permisi, akan tetapi sekarang ia memiliki pandangan tajam dan dapat membedakan orang baik atau jahat. Kang Koin tertawa bergelak karena sesungguhnya ia merasa gembira sekali dapat bertemu dengan pendekar wanita yang telah lama sekali dikagumi namanya itu. Aku bernama Kang Koin, anak murid Kun Lumpai. Aku sengaja datang ke sini hendak mencari Lusin, putera musih walet hitam itu. Kebetulan sekali aku pernah bertemu dengan dia, akan tetapi tidak mendapat kesempatan untuk mengukur kepandainya. Ang Lian Liyap, harapkah suka memanggil keluar Lusin agar aku dapat mencoba kepandainya. Mendengar ucapan yang polos dan kasar ini Lian H.W.A. makin tertarik. Benar-benar seorang yang jujur dan kasar, pikirnya. Anak muda, kau ini murid siapakah Kang Koin tertawa lagi. Guruku adalah Louis Syoktojin dari Kun Lungsan, Lian H.W.A. terkejut dan merasa girang. Louis Syoktojin adalah seorang kenalan baik yang dulu bahkan pernah berusaha mendamaikan permusuhan yang timbul antara dia dan pihak pelian kau, akan tetapi usahanya ini gagal. Ia maklum bahwa Louis Syoktojin berilmu tinggi dan lihai sekali, maka ia dapat menduga pula bahwa perwira muda yang seperti raksasa ini tentu lihai juga. Ah, tidak taunya kau adalah murid Louis Syoktojin yang lihai. Bagaimana, apakah suhumu baik-baik saja? Entahlah, suhu sudah tua dan tinggal di gunung saja sedangkan telah beberapa tahun aku tidak naik ke Kun Lung. Anglian liyap, harap kau orang tua suka memanggil keluar si walet hitam. Kenciangkun mengapa kau berkeras hendak mengadu kepandain dengan Lusin? Apakah puteraku itu berbuat sesuatu yang salah dan yang menyakitkan hatimu? Tidak, tidak. Puteramu gagah perkasa dan tidak mempunyai permusuhan apa-apa dengan aku, akan tetapi, kami telah berjanji hendak bertemu dan saling menguji kepandain Anglian liyap menjadi lega hatinya. Kalau begitu, sayang sekali, Kenciangkun. Puteraku itu sampai sekarang belum juga pulang. Sedangkan aku sendiri pun sedang menanti-nanti kembalinya, Kenkoin kelihatan kecewa sekali. Alis matanya yang tebal dan panjang bergerak-gerak dan sepasang matanya yang bundar besar itu menatap wajah Anglian liyap, kemudian ia mencabut pedangnya yang panjang dan besar itu dari sarung pedang. Kalau begitu, Anglian liyap, kau wakililah puteramu itu dan mari kita mencoba-coba ilmu kepandain kita. Sambil berkata demikian, Kenkoin menggerak-gerakan pedang besar itu di tangannya hingga berkeselurlah angin pedang bersihutan. Gerakan ini menandakan bahwa pemuda raksasa ini benar-benar memiliki tenaga yang kuat sekali. Anglian liyap terkejut dan berkata, apakah perlunya itu, Ken Chiang Kun? Antara kita tidak terdapat permusuhan sesuatu, bahkan antara aku dan suhumu terdapat tali persahabatan yang ngerat, bagaimana aku dapat bertempur melayanimu? Kalau hal ini terdengar oleh suhumu, bukankah aku akan menjadi malu? Tidak, aku tak dapat melayani kau, anak muda. Kau tunggulah sampai puteraku pulang. Kalian anak-anak muda boleh main-main menguji tenaga, akan tetapi jangan kau mengajak aku bertibu. Akan tetapi Kenkoin telah datang dari tempat jauh dengan maksud mengukur tenaga. Sudah lama sekali ia kagum mendengar nama Anglian liyap dan Hwee Tian Kim Hong, maka setelah kini bertemu dengan pendekar wanita ini, mana ia mau melepaskannya begitu saja tanpa bertanding lebih dulu? Anglian liyap. Kalau anakmu tidak ada, panggilah suamimu keluar, biar dia yang mewakili walet hitam. Sudah lama aku mengagumi Hwee Tian Kim Hong dan ingin sekali menyaksikan sampai di mana kehebatannya suamiku juga tidak berada di rumah, sedang pergi. Hanya aku sendiri yang berada di sini, ha, ha, ha. Kalau begitu mau tidak mau kau orang tua harus melayani aku yang sudah datang dari jauh. Bagai ku sama saja. Walet hitam atau si teratai merah, maupun si burung Hong. Marilah, kau cabut pedangmu dan biarkan aku merasakan kelihayanmu sebentar sambil berkata demikian. Ken Kok lalu memasang kuda-kuda dengan kedua kaki bersilang, mengangkat tangan kirinya dengan jari-jari terbuka didorongkan ke depan dan tangan kanan yang memegang pedang panjangnya itu diangkat ke atas kepalanya, siap untuk melancarkan serangan. Inilah gerak pembukaan dari ilmu pedang kunlun yang lihai. Melihat ini, Anglian lihaiap menjadi bingung. Ia merasa segan untuk melayani perwira muda yang kasar tapi jujur ini, karena hal ini dapat menimbulkan perasaan tidak enak pada Louis Syoktojin, tokoh kunlun pai yang menjadi sahabatnya itu. Maka ia lalu mengangkat kedua lengannya untuk mencegah pemuda itu bertindak jauh dan berkata, Jangan, jangan, Ken Chiang Kun. Aku tidak mau turun tangan terhadap murid sahabatku. Ilmu kepandayanmu tinggi dan kalau kita bertanding, sukar menjaga pukulan yang tak bermata, kata-kata ini mengandung sindiran bahwa kalau mereka bertanding, besar kemungkinan perwira raksasa itu akan terluka olehnya. Akan tetapi Ken Koin terlalu polos hatinya untuk dapat menangkap sindiran ini. Ia bahkan tertawa bergelak sambil berkata, Eh, apakah Anglian lihaiap yang tersohor gagah perkasa itu takut menghadapi Ken Koin? Ucapan yang sedikit ini cukup membuat alis Anglian lihaiap berdiri karena marah dan penasaran. Anglian lihaiap takut. Ah, pendekar wanita ini semenjak mudanya belum pernah mengenal kata-kata takut. Perasaan takut menjadi pantangan besar baginya. Orang boleh berkata apa saja terhadapnya dan ia mungkin dapat menahan kesabarannya, akan tetapi janganlah orang berani mengatakan bahwa dia takut. Mendengar ucapan ini, sepasang matanya mengeluarkan sinar berkilat dan ia lalu membentak. Ken Koin, orang muda kasar. Aku takut kepadamu. Hektomekar, kau belajarlah seratus tahun lagi dan belum tentu aku Anglian lihaiap akan merasa takut padamu. Majulah dan perlihatkan kebodohan Ken Koin terkejut sekali melihat perubahan ini. Kalau tadi Anglian lihaiap bersikap halus dan lemah lembut hingga agaknya seperti orang takut, kini pendekar wanita itu berubah menjadi ganas dan menyeramkan. Sinar matanya saja sudah cukup membuat kuncup hati seorang laki-laki gagah, seakan-akan dari kedua mati yang jeli dan tajam itu melayang keluar anak panah yang runcing sekali. Akan tetapi, ia sudah terlanjur menghunus pedang dan memalukan sekali kalau ia mundur lagi. Dengan cepat ia melangkah maju dan menyerang dalam gerak tipu Rajaul menyambar burung sambil berseru, awas pedang ia heran sekali melihat betapa pendekar wanita itu tidak mau mencabut pedangnya untuk menangkis, maka cepat-cepat Koin menahan serangannya. Eh, eh, mengapa kau tidak jadi menyerang? Yang tanya Anglian Lihiyap dengan heran. Lihiyap, cabutlah pedangmu. Aku bersedia menerima pengajaran darimu jawab Koin dan tiba-tiba Anglian Lihiyap tersenyum manis. Tak disangkanya bahwa perwira muda yang seperti raksasa dan yang kasar sekali sikapnya ini memiliki sifat gagah dan yang merasa sungkan untuk menyerang seorang yang bertangan kosong. Kalau aku yang tua menghadapi yang muda dengan pedang di tangan, bukankah berarti aku terlalu menekan padamu? Maju seranglah dan jangan ragu-ragu. Belum tentu kau akan dapat merobohkan Anglian Lihiyap yang bertangan kosong. Tentu saja Koin yang beratak jujur menjadi marah sekali oleh karena ia menganggap bahwa pendekar wanita ini terlalu memandang rendah kepadanya. Ia lalu melangkah maju dan menyerang dengan hebat. Memang Lihiyap sekali gerakan raksasa muda ini. Tidak saja tenaganya yang besar membuat pedangnya yang berat itu meluncur cepat sambil mendatangkan angin bersulutan, akan tetapi juga ia memiliki ginkang yang cukup hebat sehingga nampak mengagumkan sekali betapa seorang yang mempunyai tubuh tinggi besar itu dapat bergerak sedemikian lincahnya. Akan tetapi, tiba-tiba saja tubuh Anglian Lihiyap lenyap dari depan matanya. Ia hanya melihat berkelebatnya bayangan putih dan tahu-tahu pendekar wanita itu telah lenyap. Kokin maklum bahwa lawannya memiliki ginkang yang jauh lebih tinggi daripada kepandainya sendiri, maka ia dapat menduga cepat. Dengan teriakan ganasya lalu memutar tubuh sambil menyabit dengan pedangnya dan betul saja, Anglian Lihiyap tadi telah melompat ke belakangnya dan kini cepat mengelap ketika pedang yang panjang dan berat itu menyambar inggang. Kenkoin kini berlaku hati-hati dan memainkan pedangnya dengan tenang dan teratur. Ia mengeluarkan seluruh kepandainya dan menggunakan jurus ilmu pedang Kunlun Pai yang paling melihai dan tak terduga gerakannya. Tubuhnya berputar-putar cepat, dan pedangnya merupakan seekor naga sakti yang bergerak-gerak dan menyambar-nyambar ke arah tubuh lawan. Ujung pedangnya terus-menerus mengejar bayangan putih yang berkelebat ke sana kemari itu. Diam-diam Anglian Lihiyap merasa kagum. Tidak memalukan atau mengecewakan raksasa muda ini menjadi murid Louis Shoktojin yang terkenal memiliki ilmu kepandain tinggi. Kalau saja ia tidak memiliki ginkang yang telah dilatih sempurna, akan sukarlah baginya untuk dapat menghadapi raksasa muda ini dengan hanya berkelit saja. Ilmu pedang Kunlun Pai memang terkenal sekali karena kecepatan dan keteguhannya dan melihat gerakan Kankokin, maka dapat diduga bahwa pemuda tinggi besar ini memang sudah memiliki sedikitnya tujuh bagian dari Kunlun Kiamhwat. Makin lama menghadapi pemuda raksasa ini, makin kagumlah hati Anglian Lihiyap dan ia makin tidak tega untuk melukai pemuda ini. Ia hanya mempergunakan kecepatannya untuk mengelak dari setiap serangan sehingga karena gerakan Anglian Lihiyap berputar-putar di sekeliling tubuh Kankokin sehingga memaksa pemuda ini pun berputar-putaran, maka lambat laun Kankokin merasa pusing sekali. Akan tetapi, pemuda raksasa ini agaknya memiliki daya tahan raksasa pula dan hatinya pun keras tidak mudah menyerah. Biarpun napasnya telah tersengal-sengal dan keringat telah mengucur membasai mukanya yang lebar hingga pandangan matanya berkunang, namun ia tetap menyerang hebat dan tidak mau mengaku kalah. Akhirnya, ia tidak kuat lagi dan tubuhnya terhuyung-huyung dan berputaran karena peningnya, lalu ia roboh terduduk di atas tanah sambil memejamkan mata. Ketika ia membuka matanya lagi, ia melihat Anglian Lihiyap berdiri dengan tenang di depannya. Ia tadinya menyangka bahwa pendekar wanita ini tentu akan mentertawakannya, akan tetapi ternyata Anglian Lihiyap sama sekali tidak mentertawakannya, bahkan pendekar wanita itu berdiri memandang dengan kagum. Kalau saja Anglian Lihiyap mentertawakannya, tentu koin akan merasa penasaran dan marah, akan tetapi oleh karena pendekar wanita itu sama sekali tidak mengejek atau mentertawakannya, bahkan memandangnya sambil tersenyum kagum, maka ia buru-buru bangun berdiri dan menjura sambil mengangguk-anggukan kepala berulang-ulang. Hebat, hebat. Anglian Lihiyap memang hebat sekali, dan benarlah kata suhu bahwa di dunia ini tidak ada wanita yang melebih kegagahan Anglian Lihiyap. Siaw Te Kanko In Yang Goblok telah mendapat pengajaran dan mohon maaf sebesarnya atas kelancangan Siaw Te setelah berkata demikian, perwira muda yang bertubuh seperti raksasa itu lalu melompat pergi setelah menjura sekali lagi sebagai penghormatan terakhir. Ken Chiang Kun, sampaikan salamku kepada gurumu teriak Anglian Lihiyap. Akan Siaw Te perhatikan terdengar jawaban Ken Kok In dari jauh. Anglian Lihiyap menggeleng-gelengkan kepalanya. Sungguh seorang pemuda luar biasa, pikirnya. Dan dengan munculnya Ken Kok In, pandangannya terhadap para perwira barisan pemerintah yang tadinya rendah, menjadi berubah. Ternyata bahwa di mana-mana terdapat orang pilihan pikirnya. Setelah menanti sampai tiga hari, akan tetapi belum juga ada berita dari suaminya dan Lausin yang dinanti-nanti tidak kunjung pulang, Anglian Lihiyap menjadi hilang kesabarannya. Ia tidak biasa berada di rumah seorang diri dan kalau Lausin pergi saja, ia sudah merasa sunyi walaupun masih ada suaminya yang mencinta dan sering berkelakar. Kini kedua-duanya, kedua orang yang tersayang, pergi meninggalkan rumah, maka ia merasa makin sunyi dan tidak betah. Ia merasa menyesal mengapa ia tidak mau ikut pergi dengan suaminya mencari Lausin. Akhirnya Anglian Lihiyap tidak dapat menahan lagi. Ia meninggalkan sepucuk surat untuk suami atau putranya apabila seorang di antara mereka pulang dan memesan kepada pembantu rumah tangganya untuk menjaga rumah dan memberi surat itu kepada anak atau suaminya. Kemudian, Anglian Lihiyap membawa buntalan pakaian dan menunggang kuda meninggalkan rumahnya, mencari suami dan anaknya. Kong Liang, Mei Ling dan Wee Hwa tiba dibongkisan dan dengan cepat mereka bertiga mencari tempat tinggal NIO Tiangpek. Kong Liang dan adiknya sudah sering datang ke tempat ini, maka mereka lalu langsung pergi ke rumah kepala kampung NIO. Kedatangan mereka disambut oleh Giyokli dan Alangkah Girangnya Nyonya ini ketika melihat Mei Ling. Datang-datang, Giyokli lalu menubruk dan memeluk Mei Ling sambil menangis sedih. Tenanglah, Cici, kami telah tahu semua akan urusanmu dan kami memang sengaja datang untuk mendamaikan urusan ini, dalam tangisnya yang sedih terisak-isak. Giyokli tak dapat mengeluarkan suara, hanya menggeleng-geleng kepalanya. Wee Hwa memandang kepada Nyonya ini ibu dari Li Ling yang telah menjadi sahabat baiknya, walaupun baru satu kali bertemu. Diam-diam Wee Hwa merasa heran dan kagum betapa seorang wanita cantik jelita yang begini lemah lembut dan halus dapat memiliki ilmu kepandayan yang luar biasa. Sebelum mereka sempat bercakap-cakap, bahkan Wee Hwa pun belum diperkenalkan oleh Kong Liang dan adiknya kepada Giyokli, tiba-tiba Nyonya Tiangpek muncul dari dalam rumah. Bukan main kagetnya Kong Liang dan Mei Ling ketika melihat Nyonya Tiangpek. Kalau bertemu di jalan, tentu mereka tak mengenalnya lagi. Demikian besar perubahan yang terjadi pada diri pendekar ini. Tubuhnya menjadi kurus pucat dan rambut kepalanya awut-awutan tak terpelihara, bahkan pakaiannya pun kusut dan agaknya sudah beberapa hari tidak diganti. Yang menakutkan adalah sepasang matanya. Kalau dulu mata ini tajam dan berbentuk gagah, kini memandang sayu dan kadang-kadang seperti ada api bernyala-nyala di dalamnya. N.Y.O. Tuakosru Kong Liang sambil memberi hormat. Juga Mei Ling cepat memberi hormat. Tuakosru Kong, kau kenapakah? Kau begini kurus dan pucat. Sakitkah kau ditanya demikian oleh Mei Ling, N.Y.O. Tiangpek, menghela nafas dan menggelengkan kepala. Kalian baik-baik saja kah? Katanya membelokan pertanyaan Mei Ling. Kemudian ketika melihat B.E.H.W.A., ia bertanya, dan Nona ini siapakah? Mei Ling lalu memperkenalkan B.E.H.W.A. kepada N.Y.O. Tiangpek dan istrinya. Kim Gan Eng lalu memberi hormat dengan sopan santun. Kalian datang dari mana? Tanya N.Y.O. Tiangpek dengan acuh-ta'acuh dan sikap serta suaranya menyatakan bahwa ia tidak gembira menerima orang-orang yang tadinya amat disayanginya itu. N.Y.O. Tuakosru Kong, kedatanganku bersama Mei Ling ini tidak lain karena mendengar tentang urusamu dan Lian H.W. Asuchi. Kami datang untuk mendamaikan urusan ini dan cukup tiba-tiba N.Y.O. Tiangpek mementak keras. Jangan sebut-sebut lagi nama keluarga lo di depanku. Aku tidak sudi mendengarnya, N.Y.O. Tuakosru Kong jerit Mei Ling dan kembali terdengar isak tangis di Yokeli. N.Y.O. Tuakosru Kong, ku harapkah sudi bersabar dan mendengarkan bicaraku, kata pula Kong Liang. Segala hal bisa diurus dengan baik, apalagi kalau urusan itu terjadi antara kau dan L.O. Tuakosru Kong yang sudah demikian lama menjadi sahabat baik, bahkan seperti saudara sendiri. Kesalahan dapat diurus dan diperiksa siapa yang benar siapa yang salah dan, diam tiba-tiba N.Y.O. Tiangpek bangkit dari kursinya dan berdiri sambil mendelikan matanya kepada Kong Liang. N.Y.O. Tuakosru Kong yang berseru dengan penasaran sekali. Kau pun diam. Pendeknya, aku melarang siapa saja menyebut nama mereka di depanku dan kalau kau tetap hendak melanggar laranganku, lebih baik kau keluar dari rumah ini bukan main kagetnya Kong Liang dan Mei Ling. Tak mereka sangka bahwa N.Y.O. Tiangpek menjadi marah sedemikian rupa dan kebenciannya terhadap Ang Lian Lih Yap sekeluarga agaknya telah memuncak. Tau aku, kedatangan kami ini bukannya hendak membela atau memenangkan mereka, akan tetapi hendak mendamaikan urusan. Sudahlah, jangan kau lanjutkan bicaramu kata pula N.Y.O. Tiangpek yang menahan keras bergolaknya api di dalam dadanya. Kalian ini tahu apa? Enak saja bicara mau mendamaikan urusan dan tahukah kalian urusan apa yang hendak kau damaikan? Apalagi yang harus didamaikan? Si bangsat muda silo itu telah membuat malu, menghina dan mencemarkan nama keluargaku. Bahkan bangsat besar itu kemudian memikat hati anakku dan membawanya lari bersama. Anakku yang semenjak kecil taat patuh kepada orang tua, yang ku didik dengan susah payah, yang menjadi pengharapanku satu-satunya, telah membelakangi ayahnya dan rela pergi minggat bersama bangsat muda itu. Ya, ya, baru sekarang kalian tahu dan menjadi pucat mendengar ini. Anakku telah melarikan diri dengan pemuda keparat yang menodai nama keluargaku dan apalagi yang harus didamaikan? Dengarkan, kalau sampai Lo Sin dan Li In bertemu dengan aku tua bangka yang rendah ini, pasti akan ku habiskan nyawa keduanya. Ya, kalian boleh memberitahukan hal ini kepada Ang Lian Li Hiap dan Hwe E Tian Kim Hang yang gagah perkasa, aku tidak takut. Ku ulangi lagi, kalau sampai kedua setan itu bertemu dengan aku, akan ku habiskan nyawa mereka, atau aku sendiri yang akan mampus di tangan mereka setelah berkata demikian. N. Y. O. Ti Yang Pek mengepalkan tinjunya dan berdiri dengan dada turun naik dan dari kedua matanya keluar air mata. Kong Liang dan Mei Ling berdiri saling memandang dengan muka pucat sekali, sedangkan tangisnya diokli makin keras saja hingga Mei Ling lalu memeluknya dan ikut menangis. Dwe Hwe A merasa kedua kakinya gemetar ketika melihat kemarahan hebat ini. Belum pernah ia melihat orang marah sedemikian hebat dan mengingat bahwa orang ini adalah N. Y. O. Ti Yang Pek, si Garuda Kuku Emas yang kegagahannya telah mengegerkan dunia persilatan ketika ia masih muda, W. E. Hwe A menjadi takut dan gentar. Akan tetapi, ia merasa penasaran mendengar betapa ayah yang murka ini menjadi begitu metu gelap dan telah mengeluarkan ancaman untuk membunuh Li Ling Putri tunggalnya sendiri, maka tanpa terasa pula ia berkata dengan perlahan. Lo Cian Pua, Li Ling tidak bersalah. Pemuda busuk bernama Tik Kong itu, tutup mulutmu tiba-tiba N. Y. O. Ti Yang Pek, yang sudah marah itu merasa seakan-akan api di dalam dadanya ditambah minyak dan sambil mementak ia lalu menepuk kursi yang tadi didudukinya. Kursi itu tidak hancur, akan tetapi keempat kakinya masuk ke dalam lantai sampai habis tak kelihatan pula. Inilah tenaga luokang yang hebat sekali hingga B. E. Hwe A yang kena dibentak menjadi pucat. Beritahukan kepada Ang Lian Li Hiap dan Hwe E Tian Kim Hong, kalau mereka berdua tidak mencari putera mereka yang jahat dan membawa pulau Li Ling untuk dihadapkan keduanya di depanku, untuk menerima keputusan dan hukumanku, selamanya aku tidak mau berdamai dengan mereka setelah berkata demikian, N. Y. O. Ti Yang Pek, masuk ke dalam rumah dengan marah. Melihat keadaan ini, tidak ada lain jalan bagi Kong Liang, Mei Ling dan W. E. Hwe A, selain meninggalkan tempat itu. Giyok Li memeluk Mei Ling dan menangis sambil berbisik. Adikku, dan kau juga Kong Liang, serta kau pula, Nona, harap kalian maafkan suamiku. Kasihan dia, dia menderita kedukaan besar, maaf, melihat keadaan Giyok Li, lenyaplah kemarahan yang tadi mendesak di dada ketiga orang muda karena sikap N. Y. O. Ti Yang Pek. Mereka tidak dapat menyelami hati N. Y. O. Ti Yang Pek dan tak dapat merasakan pula penderitaan pendekar tua itu, tetapi mereka terharu melihat sikap Giyok Li yang terang sekali tertekan hebat batinnya itu. Sambil memeluk Giyok Li, Mei Ling berkata, Tidak apa, Cici, sudah selayaknya kami yang muda-muda menerima marah dari N. Y. O. Tuaku. Kalau ia sudah menjadi sadar kembali, tentu ia akan menyesal. Terima kasih, Mei Ling, terima kasih, mereka bertiga lalu meninggalkan nyonya yang sedang berduka itu. Setelah ketiga tamunya pergi dengan hati marah Giyok Li berlari masuk ke kamar suaminya, siap untuk menegur sikap suaminya, yang amat tak pantas itu. Akan tetapi, ketika melihat N. Y. O. Ti Yang Pek duduk di atas pembaringan dengan wajah pucat dan pipi basah air mata, nyonya ini tidak jadi marah. Bahkan lalu menubruk suaminya. N. Y. O. Ti Yang Pek merangkul istrinya dan air matanya makin deras mengalir keluar. Giyok Li maklum sepenuhnya akan derita, yang membuat suaminya hancur hatinya. Ia tahu, bahwa suaminya merasa malu, kecewa, menyesal, sedih, tercampur aduk menjadi satu dan semua ini lalu memperkuat kekerasan hatinya, hingga ia berlaku panas dan keras. Siapa orangnya yang takkan hancur hatinya menghadapi peristiwa yang memalukan itu? Anak sedang dirayakan hari kawinnya tahu-tahu datang kekacauan yang dilakukan oleh Lo Sin dan yang memburukan nama calon mantu mereka, kemudian bahkan anak dan calon mantu lari berkejaran. Kemudian, ternyata bahwa calon mantunya itu terpukul hampir mati oleh Li Ing, sedangkan Li Ing bahkan membebela Lo Sin dan agaknya mencinta pemuda itu hingga keduanya lari bersama. Sebenarnya, N.I.O.T. yang pek bukanlah seorang yang buta atau terlalu bodoh hingga ia membebela tikong mati-matian. Akan tetapi, karena tidak melihat bukti-bukti kejahatan tikong dan pula karena pemuda yang pandai mengambil hati itu telah mendatangkan kepercayaan sepenuhnya, maka N.I.O.T. yang pek belum tahu bahwa tikong adalah seorang pemuda jahat. Pula, biarpun ada sedikit keraguan di dalam hatinya, namun ia segera melenyapkan keraguan itu, karena ia telah terlanjur memilih pemuda itu sebagai menantunya, maka ia tidak berani membayangkan kenyataan ngeri bahwa ia telah salah pilih dan memberikan anak tunggal yang disayangnya itu kepada orang jahat. Pada saat kedua orang suami istri itu masih terbenam dalam kesedihan, tiba-tiba di luar rumah terdengar suara orang berseru keras. Kim Jiao Weng N.I.O.T. yang pek. Kau keluarlah menemui pintu suara ini terdengar keras sekali dari dalam ruang hingga N.I.O.T. yang pek, dan Cho A.Gyo Limak lumahwa orang yang datang itu tentu seorang berilmu tinggi, maka keduanya dengan cepat lalu menghapus air mati dan berlari keluar. Untuk beberapa lamanya N.I.O.T. yang pek, memandang kepada orang yang berada di luar rumah dan ia tidak kenal siapa adanya pertapa itu. Orang itu adalah seorang tosu tua yang rambutnya telah putih, akan tetapi mukanya masih sedar kemerah-merahan. Tosu ini memegang sebuah tongkat bambu dan berdiri dengan sepasang net memandang tajam kepadanya. Di belakang tosu ini masih terdapat dua orang tosu lain yang juga sudah tua serta di punggung masing-masing terdapat pedang panjang. N.I.O.T. yang pek, pintu datang hendak merasai pukulan mugim sanci yang seperti yang telah kau jatuhkan kepada murid keponakan pintu itu kata tosu ini dengan suara marah. N.I.O.T. yang pek, merasa heran sekali. Ia seperti pernah bertemu dan mengenal muka tosu ini akan tetapi ia lupa lagi bila dan di mana. Gia Kliang memperhatikan pakaian ketiga orang tosu itu, lalu berbisik. Bukankah mereka itu tosu-tosu dari kun lunsan? Teringatlah N.I.O.T. yang pek. Kalau aku tidak salah sangka, yang berdiri di depan adalah Louis Syoktojin dari kun lunsan. Betulkah tosu itu memang betul Louis Syoktojin, tokoh kun lunpai yang terkenal dan ia ini bukan lain, ialah guru dari Ken Kokin, perwira raksasa muda yang gagah itu. Louis Syoktojin datang bersama dua orang adik seperguruannya oleh karena ia merasa marah sekali mendengar tentang terbunuhnya seorang tosu yang menjadi murid kun lunsan, yakni tosu yang telah terbunuh oleh Louis Tikong di dusun hingga pedang Chenglun Kiam pemberian N.I.O.T. yang pek, tertinggal di tubuh tosu yang terbunuh itu. Dan oleh karena tosu itu terbunuh dengan pukulan Gin San Chiang dan pedang Chenglun Kiam, maka tentu saja semua orang menjatuhkan tuduhan kepada N.I.O.T. yang pek. Biarpun tidak mempunyai hubungan erat dengan Louis Syoktojin, akan tetapi selamanya N.I.O.T. yang pek mengindahkan tokoh ini dan tak pernah terjadi sesuatu di antara mereka, maka sudah tentu saja ia heran sekali mendengar ucapan tosu itu. Akan tetapi, pada saat itu, hati N.I.O.T. yang pek sedang panas urusan putrinya, sedangkan pikirannya pun menjadi gelap, maka kesabarannya pun lenyap, terganti oleh sifat berangasan dan mudah marah. Rasa malu yang dideritanya karena gagalnya perkawinan, anaknya, membuat ia menganggap bahwa setiap orang memandangnya dengan penuh ejekan dan penghinaan dan kini kedatangan tosu-tosu yang tiba-tiba menuduhnya tidak karuan ini pun tentu saja menambah kemarahan hatinya. N.I.O.T. yang pek, kalau bukan Pinto sendiri Louis Syoktojin yang datang, dari pihak kami kun lunpe siapa lagi yang akan sanggup menghadapimu? Kau terkenal ahli Gin San Chiang yang lia dan bertangan maut Louis Syoktojin. Aku berhadapan dengan seorang anak kecil atau dengan seorang tua yang telah miring otaknya? Mengapa kau datang-datang menghina ku Louis Syoktojin marah sekali dan menuding dengan tongkat bambunya? Orang CNI.O. Membunuh dan melukai orang tak berdosa dengan kejam adalah perbuatan rendah, akan tetapi mengingkari perbuatan sendiri dan berpura-pura suci bersih adalah perbuatan yang lebih rendah lagi. Kau membunuh seorang murid keponakanku yang tak berdosa, namun masih berpura-pura lagi. Sungguh rendah dan memalukan bukan main marahnya N.I.O.T. yang pek, mendengar ini. Sambil berseru ia menggerakkan tubuh dan tahu-tahu tubuhnya telah berkelebat dalam sebuah lompatan indah dan turun di depan tosu itu. Louis Syoktojin. Jangan sembarangan membuka mulut. Apa kau kira aku takut padamu? Ha, ha, ha. Anjing kalau terinjak ekornya akan tampak sifat aslinya. Majulah, majulah. Memang pintu ingin sekali mencoba ginsan Chiangmu yang lihai dalam keadaan biasa, tentu N.I.O.T. yang pek akan mencari tahu persoalannya lebih dahulu sebelum bertindak, akan tetapi dalam keadaannya seperti saat itu, ia tidak peduli akan segala sebab-sebab yang membuat tosu itu datang-datang marah kepadanya. Ia hanya menganggap bahwa orang telah menghinanya dan penghina itu perlu dihajar. Maka dengan berseru marah, N.I.O.T. yang pek lalu maju memukul. Louis Syoktojin adalah seorang tokoh perselatan yang tinggi ilmu silatnya, maka dengan mudah ia lalu mengelak dan membalas menyerang dengan tongkat bambunya. Tongkat ini biarpun hanya terbuat daripada bambu dan kecil sekali, justru bentuknya yang kecil dan ringan itu membuat tongkat itu menjadi sebuah senjata penotok yang lihai sekali. Tongkat itu diputarnya cepat dan sebentar saja tongkat itu telah melakukan serangan bertubi-tubi mengarah jalan darah di tubuh N.I.O.T. yang pek. Si Garuda kuku emas merasa terkejut dan marah karena tongkat itu benar-benar berbahaya sekali. Dalam pertempuran kurang lebih 10 jurus saja hampir ia kena tertotok, maka sambil berseru keras ia lalu memukul dengan ilmu Gim San Chiangnya yang luar biasa. Louis Syoktojin tahu akan kehebatan ilmu pukulan ini, maka cepat ia mengelak, akan tetapi terlambat. Angin pukulan Gim San Chiang masih menyerempet pundak kanannya hingga ia merasa betapa pundak dan lengannya menjadi kesemutan dan hampir saja tongkat bambunya terlepas. Pada saat itu, Giyokli melompat ke dekat suaminya untuk mencegah N.I.O.T. yang pek, menurunkan tangan kejam. Melihat gerak lompatannya ini, bukan main terkejutnya hati Louis Syoktojin, oleh karena memang Ginkeng dari Giyokli lihai sekali, bahkan lebih tinggi tingkatnya dari ilmu Ginkeng N.I.O.T. yang pek sendiri. Sebetulnya, kalau ia mau, pada saat Louis Syoktojin terhuyung karena terserempet angin pukulan Gim San Chiang, mudah saja bagi N.I.O.T. yang pek untuk menyusul dengan pukulan maut, akan tetapi betapapun sedang marahnya, ia masih ingat dan tidak mau sembarangan membunuh orang. Louis Syoktojin merasa bahwa ia masih belum dapat menandingi N.I.O.T. yang pek, apalagi di situ ada istri pendekar itu yang agaknya memiliki ilmu silat tinggi juga, maka ia lalu menjura dan berkata, Tiga bulan lagi pintu minta pengajaran darimu setelah berkata demikian, Tosu itu pergi, diikuti oleh kedua adik seperguruannya yang tidak berani sembarangan bergerak tanpa perintah dari Louis Syoktojin Louis Syoktojin, tunggu dulu dan minta penjelasan kata Giyokli Akan tetapi, sambil berjalan terus dan hanya menengok dengan kepala, Louis Syoktojin berkata Penjelasan apalagi? Tanya saja kepada suamimu yang gagah lalu ia mempercepat larinya meninggalkan bongkisan Giyokli menghela nafas panjang dan berkata, celaka benar, datang lagi orang mencari permusuhan Heran sekali, siapakah orangnya yang membunuh anak murid Kunlun Pai dengan menggunakan ginsan Chiang N.I.O.T. yang peki tidak menjawab, hanya bertindak perlahan memasuki rumah Pikirnya juga ruat sekali Dulu ketika ia dan Chin Hong serta Lian Hwa dengan banyak orang yang gagah lagi menyerbu ke puncak Hoa Mausan untuk mengadakan pertandingan dengan pihak Pe Lian Kau Louis Syoktojin itu pun ikut datang pula, bukannya dengan maksud membantunya atau membantu pihak musuh Akan tetapi hanya berusaha mendamaikan dan mencegah pertempuran, dan ternyata kemudian tidak berhasil Dan semenjak itu, ia tidak pernah mengadakan hubungan dengan Kunlun Pai Mengapa Tosu ini datang-datang menuduhnya membunuh anak murid Kunlun Pai dengan pukulan ginsan Chiang? Jangan-jangan anak kita yang durhaka itu yang melakukannya, katanya perlahan Gia Kli memandang dengan penasaran Sinar matanya menyangkal keras dan ia lalu menjawab Tak mungkin Aku lebih menduga bahwa ini tentu perbuatan Louis Tikong N.I.O.T yang pek mengjeleng kepalanya Biarpun dia mempelajari ginsan Chiang, namun belum cukup pandai untuk dapat digunakan memukul mati seorang anak murid Kunlun Pai, katanya Suamiku, kau terlalu membela Louis Tikong, istrinya mencela N.I.O.T yang pek membalas pandangan istrinya Dia dimusuhi semua orang tanpa salah dan kita sudah memilihnya sebagai calon mantu Kalau bukan kita yang membela, siapa lagi dioklan hanya menghela nafas panjang dan sedih Karena dia sendiri sebetulnya juga bingung dan ragu-ragu menghadapi persoalan yang menyangkut diri Tikong itu Ketika Kong Liang dan Mei Ling diikuti oleh B.I.H.W.A cepat menuju ke Titli untuk memberitahukan hasil kunjungan mereka di rumah N.I.O.T yang pek itu kepada Ang Lian Li Hiap dan suaminya Mereka kebetulan sekali bertemu dengan Ang Lian Li Hiap yang hendak mencari suami dan putranya Dengan hati-hati sekali Kong Liang dan Mei Ling lalu menceritakan pengalaman mereka dan di dalam penuturannya ini Seringkali Kong Liang menghibur Ang Lian Li Hiap yang mendengar dengan wajah pucat Harap Cici suka bersabar, kata Mei Ling juga dalam usahanya menghibur dan menyabarkan Ang Lian Li Hiap Pada saat itu N.I.O.T Wako benar-benar sedang marah sekali hingga sukar untuk mengajaknya bicara Tiba-tiba Ang Lian Li Hiap tertawa keras dan agaknya ia mengeluarkan semua hawa amarah melalui suara ketawa ini B.I.H.W.A memandang dengan kagum semenjak pertemuan tadi Telah lama sekali ia mendengar nama Ang Lian Li Hiap dan kini melihat orangnya, ia merasa kagum sekali Dari sikap dan sinar matanya saja, sudah dapat diduga dengan mudah bahwa nyonya ini memiliki ilmu kepandayan yang tinggi sekali N.I.O.T Yang Pek, kau memang terlalu densesat, katanya Kemudian sambil memandang kepada Kong Liang dan Mei Ling ia berkata Mudah saja ia menuduh Losin melarikan anaknya Anakku takkan berwatak serendah itu N.I.O.T Yang Pek, terlalu menghina anakku Apa dia kira hanya dia sendiri yang mempunyai seorang anak perempuan yang cantik dan gagah? Hem, Tiang Pek, Tiang Pek Seandainya kau berikan juga anak perempuanmu kepadaku untuk dijodohkan dengan Losin Aku takkan sudi menerimanya Aku sendiri yang melarang Losin mendekati anakmu Cici Mengapa begitu? Ling jangan dibawa-bawa, anak itu tidak bersalah apa-apa, kata Mei Ling Juga Bu E.H.W.A tak tahan untuk tidak ikut berkata To Anio, Ling adalah seorang gadis yang baik budi dan gagah Mendengar semua kata-kata ini, Ang Lian Lian Hiap makin cemberut Betapapun baiknya gadis si N.I.O. itu, ia akan menjadi rusak karena terlalu dibanggakan ayahnya yang sesat N.I.O. Tiang Pek telah melemparkan anak sendiri ke langit dan menjajarkan dengan bintang-bintang Sedangkan ia merendahkan derajat anakku sampai serendah tanah lumpur Apa sih hebatnya gadis si N.I.O. itu? Lihat saja, aku akan dapat mencarikan jodoh untuk anakku yang seratus kali lebih cantik daripada gadis si N.I.O. itu Dan marah, tidak berani membuka mulut lagi Mereka berdua sudah mengenal baik Wata Ang Lian Lian Hiap yang kalau sedang baik dan sabar Mau mengalah terhadap siapapun juga Akan tetapi kalau sedang marah, hatinya yang keras sukar sekali ditundukan dan ia tidak takut kepada siapapun Eh, nona ini siapakah tiba-tiba Lian H.W.A. bertanya sambil memandang Bu E.H.W.A. setelah marahnya agak kreda Seakan-akan ia baru melihat gadis itu Dengan sikap manis dan penuh hormat, Bu E.H.W.A. memperkenalkan diri dan mailing lalu menceritakan pengalamannya ketika bertemu dengan Bu E.H.W.A. Mendengar bahwa gadis ini bukan lain I.A. lah Kim Gan Eng yang telah terkenal juga Ang Lian Lian Hiap memandang kagum Sekali pandang saja, ia merasa suka kepada gadis yang manis dan bersikap gagah ini Dan ia teringat akan masa mudanya Walaupun ia tidak menjadi perampok akan tetapi ia juga merantau dan malang melintang di dunia Kang O Menjatuhkan banyak orang-orang gagah hingga nama Ang Lian Lian Hiap terkenal sekali Siapakah gurumu? Nona tanyanya Suhu adalah Pak Chiu Kowai Hiapoe Igan Jawab Bu E.H.W.A. Pernah aku mendengar nama ini, aku tetapi sayang aku belum mendapat kehormatan untuk bertemu muka dengan dia Kata Lian H.W.A. mengingat-ingat Melihat betapa cicinya sudah menjadi sabar kembali Mei Ling lalu mengajak dia pergi menjauhi Kong Liang dan Bu E.H.W.A. Minta agar supaya kakaknya itu beserta Bu E.H.W.A. suka menanti sebentar Ang Lian Lian Hiap merasa heran melihat sikap Mei Ling yang hendak bermain rahasia-rahasiaan ini Akan tetapi sambil tersenyum ia menurut saja ketika Mei Ling menarik tangannya dan mengajaknya ke bawah sebatang pohon yang tak jauh dari situ letaknya Cici, ada satu hal yang amat menggirangkan Cici sudah melihat Bu E.H.W.A. itu dan bagaimana pendapat Cici dia cantik dan gagah Kata Ang Lian Lian Hiap dengan ragu-ragu karena tiba-tiba ia timbul dugaan bahwa tentu Mei Ling hendak mengusulkan perjodohan antara Kim Gan Eng itu dengan puteranya Lo Sin Wajah Mei Ling girang mendengar pujian Lian H.W.A. ini Maka ia lalu berkata lagi Cici bagaimana kalau gadis itu dijodohkan dengan Eng Kokong Liang apa Lian H.W.A. benar-benar tercengang karena tidak menyangka Kemudian bayangan ragu yang tadi menyelimuti wajahnya Terganti oleh seri gembira Kong Liang, benar, ketahuilah Cici, keduanya sudah saling suka Kemudian dengan suara bisik yang ramai Seperti yang hanya dapat dilakukan oleh dua orang wanita yang sedang membicarakan urusan orang lain sambil berbisik-bisik Mei Ling menceritakan kepada Lian H.W.A. tentang pengalaman malam hari itu Ketika Kong Liang terluka senjata berbisa dan ditolong oleh B.E.H.W.A. Lian H.W.A. mendengarkan dengan tersenyum-senyum gembira Kemudian ia berkata Baiklah, aku setuju sekali Biarlah aku akan sekalian mencari-cari di mana adanya Petiu Kowai Hiapo Eigan Agar aku dapat mengajukan lamaran untuk Kong Liang Mei Ling menjadi girang sekali dan kedua orang wanita cantik ini tertawa-tawa Dari jauh Kong Liang dan B.E.H.W.A. melihat keadaan mereka ini Ikut tersenyum gembira dan beberapa kali mereka saling bertukar pandang Mereka berdua menduga-duga apakah yang sedang dibicarakan oleh Mei Ling dan Ang Lian Li Hiap itu Hingga perlu menjauhkan diri dan merahasiakannya dari mereka Tiba-tiba B.E.H.W.A. yang cerdik itu dapat menduganya Apalagi yang perlu dirahasiakan oleh Mei Ling kepada mereka selain perkara perjodohan B.E.H.W.A. lalu menundukkan mukanya yang berubah merah dan ia tidak berani lagi menatap pandang macu Kong Liang Ang Lian Li Hiap dan Mei Ling kembali ke tempat itu dengan muka gembira Dan melihat betapa B.E.H.W.A. menundukkan mukanya yang kemerah-merahan Diam-diam Lian H.W.A. mengagumi kecerdikan gadis ini yang agaknya telah tahu akan apa yang diruntingkannya dengan Mei Ling tadi Sebaliknya, Kong Liang memandang mereka dengan penasaran karena ia tidak diikutkan dalam perundingan itu Lian H.W.A. lalu menghampiri B.E.H.W.A. dan memegang tangannya Kemudian tanyanya halus B.E.H.W.A. kita telah menjadi sahabat-sahabat baik yang sepaham Maka harapkah suka menjawab pertanyaanku dengan terus terang saja B.E.H.W.A. tidak berani memandang wajah Lian H.W.A. Hanya sambil bertunduk ia mengering dan tersenyum Berapakah husiamu tahun ini dengan suara hampir tidak terdengar oleh orang lain? B.E.H.W.A. menjawab 20 tahun dan dari Mei Ling aku mendengar bahwa kau tidak mempunyai orang tua lagi Maka kau anggaplah aku sebagai wakil orang tua atau cicimu sendiri B.E.H.W.A. kami semua suka sekali kepadamu dan bagaimana pikiranmu apabila kita mengikat tali perhubungan lebih erat lagi B.E.H.W.A. adalah seorang gadis yang cerdik dan tentu saja ia telah maklum apa yang dimaksudkan oleh Ang Lian Li Hiap yang bicara terus terang ini Akan tetapi, mana ia berani menyatakan perasaan hatinya Ia menjadi makin malu dan tidak berani bergerak Bahkan dalam kebingungan dan malunya, keringat sampai keluar membasai dahinya Melihat keadaan ini, Kong Liang yang masih belum mengerti, lalu menegurang Lian Li Hiap Suci, sebenarnya apakah artinya semua ini? Kau seakan-akan bicara dengan bahasa rahasia Tiba-tiba Meling memandang kepada kakaknya dengan tertawa geli, hingga Kong Liang menjadi heran dan Lian H.W.A. juga ikut tertawa Anak bodoh! Lebih baik aku berterus terang saja Aku mempunyai usul dan pikiran untuk merangkapkan jodoh antara kau dan B.E.H.W.A. Bagaimana pendapatmu Kong Liang menjadi bengong dan warna merah menjalar di seluruh mukanya Ini, ini, terserah kepada Cici saja, katanya gagap dan memandang kepada adiknya dengan mata mendelik akan tetapi sinar matanya mengandung pernyataan terima kasih yang besar sekali Ang Lian Li Hiap tersenyum girang B.E.H.W.A. seperti juga engkau, Kong Liang telah yatim piatu dan boleh dibilang akulah yang menjadi wakilnya Bagaimana pendapatmu tentang pinangan ini, Toanio, jawab B.E.H.W.A. Jangan menyebut aku Toanio, sebutlah saja dengan Cici, bukankah kita telah menjadi orang sendiri B.E.H.W.A. makin cengah dan malu Cici, katanya perlahan sekali, kau, kau baik sekali dan terima kasih atas kebaikan kalian ini Akan tetapi, hal itu, aku harus bertanya kepada suhu karena suhu adalah seperti orang tuaku sendiri Lian H.W.A. tersenyum Tentu saja, B.E.H.W.A. Tentu saja harus mendapat perkenan dari gurumu, akan tetapi hal itu kurasa tak perlu disangsikan lagi Aku mendengar bahwa P.E.H.W.A. adalah seorang gagah dan budiman Maka sudah tentu dia ingin sekali melihat muridnya berbahagia Bagaiku yang terpenting adalah perasaan hati kalian berdua Kau dan Kong Liang, orang lain hanyalah ikut bergembira belaka dan ingin melihat kalian hidup berbahagia Maka, sebelum aku bertemu dengan suhumu, apabila kalian berdua tidak berkeberatan Aku ingin melihat kalian bertukar pedang sebagai tanda persetujuan hati masing-masing Tentu saja B.E.H.W.A. dan Kong Liang merasa malu dan tidak berani bergerak Melihat hal ini, Mei Ling menjadi kasihan sekali dan ia lalu menghampiri Kong Liang dan berkata Koko, kalau kau tidak setuju, jangan biarkan aku mengambil pedangmu setelah berkata demikian Gadis ini lalu mengambil pedang dan sarung pedang yang tergantung di Ngang Kong Liang Pemuda ini merasa berdebar dan girang dan sama sekali tidak mencegah adiknya mengambil pedang itu Kemudian, dengan pedang di tangan, Mei Ling lalu menghampiri B.E.H.W.A. yang masih berdiri dalam sambil menundukan kepala Mei Ling lalu memberikan pedang Kong Liang pada gadis itu yang diterima tanpa berani memandang Adikku yang manis, pedangmu harus diberikan kepada dia Bisik Mei Ling kepadanya dan dengan tangan gemeter B.E.H.W.A. lalu melepaskan pedangnya dan diberikannya kepada Mei Ling yang segera membawanya kepada Kong Liang Kedua orang anak muda itu setelah bertukar pedang lalu memakai pedang itu diinggang masing-masing dan wajah mereka merah sekali Setelah itu, B.E.H.W.A. lalu berkata kepada Ang Lian Li Hiap dengan terharu Cici yang mulia, sungguh besar sekali budi kalian terhadap aku yang bodoh dan hina Sekarang aku mohon diri karena aku hendak mencari suhu Lian H.W.A. mengangguk-anggukan kepala Memang kau harus selekasnya menemui suhumu dan kalau mungkin memberi kabar kepadaku di mana dia berada agar aku dapat pulang menjumpainya Agaknya akan sukar bagiku untuk mencari perantauannya itu setelah berpelukan dengan Mei Ling dan bertukar keling dengan Kong Liang B.E.H.W.A. lalu cepat meninggalkan tempat itu untuk pergi mencari Petiu Kowai Hiapo Eigan Setelah B.E.H.W.A. pergi, baru Kong Liang berani buka mulut Mei Ling, kau benar-benar nakah dan suka menggoda orang eh, eh Bilang saja seperti apa yang dibisikan hatimu Jangan bicara lain di mulut lain di hati tegur adiknya Apa maksudmu aku mendengar hatimu berkata Mei Ling Terima kasih atas bantuan bu akan tetapi mulutmu pura-pura menegur lagi Lian H.W.A. tertawa dan Kong Liang dengan gemas berkata Awas kau! Sekarang juga akan kubuka rahasia hatimu kepada suci terbelalak Mat Mei Ling memandang kakaknya Rahasia? Rahasia apa-apa lagi kalau bukan rahasia tentang kau menyamar menjadi laki-laki mendengar ini Merahlah wajah Mei Ling karena malu Eh, eh, anak-anak Kalian sedang bicara apakah tanya Lian H.W.A. Cici, jangan percaya padanya Mulutnya memang usil dan jahat kata Mei Ling sambil cemberut Siapa usil dan jahat? Kalau tidak ada Yap Bungai yang menolong kau dan B.E.H.W.A. Apakah kita akan dapat bergirang pada saat ini? Dan kalau tidak ada kau yang menolong pemuda gagah itu Apakah dia tidak akan mendapat selakalian H.W.A. Makin tertarik hatinya mendengar nama Yap Bungai disebut oleh Kong Liang Maka ia lalu mendesak kepada pemuda itu untuk menceritakan pengalaman mereka Kong Liang dengan gerang lalu menceritakan tentang kebaikan dan pertolongan Bungai Bahkan tentang Kero Mei Ling menolong dan membela pemuda itu Mei Ling mendengarkan ini semua dengan menundukan mukanya Dan kini dialah yang tidak berani berkutik Setelah mendengar cerita itu dan melihat betapa Kong Liang memberi syarat metu ke arah Mei Ling Lian H.W.A. lalu memandang kepada gadis itu dan bukan main girang hatinya Baiklah, katanya, kalau aku sudah bertemu dengan suamiku Akanku bicarakan hal ini kepadanya Aku sendiri pun setuju kepada pemuda yang baik hati itu Sayangnya dia muncul di tengah-tengah pihak mereka yang jahat suci Emas murni tidak takut karat Dan bunga teratai tidak takut kena lumpur Kong Liang berkata dalam pemelaannya Sehingga diam-diam Mei Ling merasa berterima kasih kepada kakaknya itu yang membela Bungai Ya, ya, aku tahu Jawab Lian H.W.A. Memang tidak ada kebahagiaan yang lebih besar bagiku Melainkan melihat kalian berdua mendirikan rumah tangga yang penuh kebahagiaan Kata-kata terakhir ini diucapkan dengan suara mengharukan Karena pendekar wanita ini teringat akan putranya Kemudian kakak beradik itu menyatakan bahwa mereka pun hendak membantu mencari Chin Hong dan Loh Sin Dan oleh karena tidak diketahui di mana adanya kedua orang itu Maka mereka lalu mengambil keputusan untuk mencari sambil berpencar Kong Liang dan Mei Ling mencari ke utara dan Lian H.W.A. mencari ke timur Setelah Lian H.W.A. pergi Mei Ling dengan gemas lalu mendekati kakaknya dan hendak dicubitnya sambil berseru Kau lancang dan kurang ajar sambil tertawa-tawa Kong Liang berlari cepat dan kemudian berkata Adikku yang baik, mengapa kau tidak bicara seperti hatimu Ia membalas menggoda Kalau menurut suara hatimu, kau seharusnya berlutut dan mengaturkan terima kasih kepada ku Demikianlah, kedua kakak beradik yang bahagia itu bersendau gurau di sepanjang jalan dalam perantauan mereka mencari jejak Loh Sin atau Chin Hong Loh Sin melarikan diri dari depan N.Y.O.T. yang pek yang marah sekali kepadanya Sedangkan Li Ling mengikutinya sambil menangis terisak-isak Setelah berlari jauh dan memasuki sebuah hutan pohon siong Loh Sin berhenti dan Li Ling lalu menjatuhkan diri di atas rumput dan menangis terseduh-seduh sambil mengeluh Ayah, ayah, Loh Sin segera memeluk pundak Li Ling dan berkata perlahan Imoy, tenangkanlah hatimu dan jangan bersedih Ayahmu sedang marah, maka kemarahan telah membuat pikirannya gelap Biarlah kalau ayahmu sudah sadar, tentu ia akan menjadi baik kembali Untuk sementara waktu, biarlah kita menjauhkan diri dan jangan khawatir Bukankah masih ada aku yang melindungi dan mencintamu mendengar kata-kata ini Terhibur juga hati Li Ling dan gadis ini lalu menyandarkan kepalanya di dada kekasihnya Pada saat itu, terdengar bunyi ringkik kuda dan sebentar juga Pek Liyong Ma telah muncul di situ sambil berlari congklang Lihat Pek Liyong Ma juga tidak mau berpisah dari kita Keduanya lalu bangun berdiri dan memeluk kuda yang menjadi sahabat baik itu Sayang sekali bahwa tikong terlepas lagi dari tangan kita kata Loh Sin dengan gemasnya Mereka lalu melanjutkan perjalanan dan masuk ke dalam hutan yang ternyata besar sekali Dan di sebelah dalam terdapat banyak pohon-pohon yang mempunyai buah-buahan hingga mereka girang sekali Karena di dalam hutan ini mereka tidak usah khawatir kekurangan makanan Juga banyak sekali binatang-binatang hutan yang dapat diburu dan dimakan dagingnya Loh Sin lalu menceritakan tentang semua pengalamannya hingga liing makin jelas dan mengerti tentang kejahatan tikong Gadis ini merasa menyesal sekali bahwa ayahnya telah tertipu dan terpikat oleh pemuda jahat itu Aku tidak dapat menyalahkan ayahmu, kata Loh Sin dengan sejujurnya Aku sendiri kalau belum mengetahui tentang segala perbuatannya Apabila bertemu muka dengan tikong yang berwajah tampan dan bersikap menarik itu Tentu akan tertipu dan terpikat Pemuda itu memang pandai membawa diri dan mempunyai muka palsu yang sama sekali tidak mencerminkan keadaan hatinya Akan tetapi, semenjak pertama kali bertemu aku sudah mempunyai rasa tidak suka dan benci kepadanya Kata liing juga aku tahu bahwa ibu pun kurang suka kepadanya Hanya sayangnya, ibu selalu menurut kehendak ayah tanpa membantah sedikit pun Memang sudah seharusnya demikian, kata Loh Sin Liing memandangnya dengan tajam Apa katamu? Sudah seharusnya demikian? Bagaimana maksudmu sudah seharusnya seorang istri menurut kehendak suaminya? Tiba-tiba liing berdiri lurus, mengedikan kepalanya dan mendelikan mata Enak saja kau bicara Apakah perempuan dianggap patung saja yang hanya boleh mengangguk dan menurut segala macam kehendak laki-laki? Apakah segala macam kehendak suami, biarpun tidak pantas dan tidak benar harus diturut saja dan istri tidak boleh membantah sedikit pun Bagaikan seekor lembu yang dituntun pada hidungnya? Ah, dasar kau pun laki-laki Dan laki-laki biasanya hendak menang sendiri saja Hendak enak sendiri, hendak diturut segala kehendaknya Loh Sin tersenyum Aku tidak hendak menang sendiri saja, Imoy Juga tidak hendak enak sendiri atau diturut segala kehendakku Aku bukan laki-laki seperti itu, Imoy Pandangan mece liing melembut Lebih baik kau jangan bersifat seperti itu, karena aku pun bukan seorang perempuan yang mau dijadikan boneka yang hanya bisa mengangguk dan berkata Baik, Suwon besar tiba-tiba Loh Sin memandang kepada gadis itu dengan mece berseri dan ia tertawa bergelak Imoy, hahaha Kalau sudah begini, kau sama betul dengan ibuku Hahaha Sama-sama keras hati, liar dan tak mau ditundukan Merah muka liing mendengar ini Memang ibu jauh lebih baik daripada aku Akan tetapi, ia terlampau lemah dan mengalah Akan tetapi ibuku sangat mencintai ayahku, biarpun ia tukang membantah Bahkan tidak jarang setelah bersih tegang, ibu menyatakan kesalahannya dan menurut kata-kata ayah Apa kau kira aku pun tahu ku hanya membantah dan sekehendakku sendiri saja? Aku pun mempunyai pikiran kembali Loh Sin tertawa Ia merasa gembira sekali melihat watak dan sifat-sifat gadis ini yang benar-benar seperti ibunya Keras hati, panas, dan bergelora Akan tetapi memiliki kehalusan budi Penuh kegembiraan hidup seperti kuda liar yang indah Sinko, bagaimana kalau, kalau orang tuamu tidak setuju dengan hubungan kita Tiba-tiba liing bertanya dengan suara sedih Ayahku terang tidak menyetujui, biarpun aku berani menanggung bahwa ibu tentu setuju Dan kalau orang tuamu juga tidak setuju, bagaimanakah akan jadinya dengan nasib kita Loh Sin tersenyum untuk menghibur hati kekasihnya itu Jangan khawatir, Imoy Ayah ibuku memang tadinya bermaksud melamarmu Mengapa mereka tidak setuju? Bahkan terus terang saja Aku sendirilah yang tadinya tidak setuju ketika mereka melamar kau Hitanda tanya liing memandang dengan metel, terbuka lebar dan mulut cemberut hingga dalam pandangan metel Loh Sin ia nampak makin cantik dan makin manis Memang, aku bahkan menjadi marah, kata pula Loh Sin sambil tertawa Aku tidak suka dijodohkan dengan putri Nio Pah Paholeh karena pada waktu itu hatiku telah tercuri oleh seorang gadis Apa katamu liing makin marah? Hatiku telah tercuri oleh gadis yang berdiri di bawah pohon dengan pakaian basah kuyut Lenyaplah sinar kemarahan dari wajah liing, terganti oleh senyum yang membuat wajahnya kemerah-merahan Sinko, kau harus memberi pelajaran ilmu silat padaku Katanya kemudian dan karena memang Loh Sin menganggap bahwa ilmu kepandayan liing masih jauh daripada mencukupi untuk menjaga diri Maka ia lalu mulai mengajar silat kepada gadis itu Ia mulai mengajarkan gerakan pertama dari ilmu pedang Hwia Sian Leong Kiam Sud Dan ia tidak ragu-ragu lagi untuk menurunkan ilmu pedang luar biasa ini kepada liing Biarpun dulu ia telah disumpah oleh orang tuanya bahwa ia tidak boleh menurunkan ilmu pedang itu kecuali kepada istri atau anaknya telah Dengan perbuatan ini, Loh Sin ternyata telah bertekad bulat untuk mengambil liing sebagai istrinya Biarpun seluruh dunia akan menentangnya Ia tidak takut akan ancaman N.I.O.T. yang pek dan tidak takut pula kalau-kalau kedua orang tuanya melarang ia berjodoh dengan gadis ini Memang, kekerasan dan kenekatan hati Loh Sin ini adalah warisan dari Anglian Lih Yap yang terkenal memiliki hati keras dan keteguhan iman Kalau telah menghendaki sesuatu, maka segala rintangan akan diterjang dan diberantas Berhari-hari mereka hidup di dalam hutan, berlatih silat dan bersendau gurau Pek Liyong Ma juga senang tinggal di hutan yang banyak mempunyai rumput-rumput hijau yang gemuk untuknya itu Akan tetapi, biarpun perhubungan kedua anak muda ini mesra sekali, namun mereka selalu menjaga diri dan membatasi hati mereka sehingga tidak mau melanggar batas-batas kesusilaan Mereka terlampau gagah untuk dapat dikuasai oleh nafsu-nafsu buruk dan rendah Mereka tidak tinggal di tempat yang tertentu dalam hutan itu dan setiap hari berpindah tempat mencari tempat yang lebih indah dan menyenangkan Pada suatu hari mereka tiba di sebelah timur hutan itu tiba-tiba mereka mendengar suara orang bertempur Ketika Losin dan Li In cepat memburu ke tempat itu, mereka terkejut sekali oleh karena melihat bahwa yang bertempur itu adalah Weehwa Sigaruda Matu Emas dan Hekli Sutai Kim Gan Eng Weehwa sedang didesak keras sekali oleh kedua pedang Hekli Sutai hingga keadaan gadis itu dalam bahaya Pedang yang bersinar hijau dan hitam di kedua tangan Cukow itu telah mengurung rapat dan Weehwa hanya dapat menangkis dan mengelak sambil mundur dalam keadaan terjepit Losin lalu melompat dengan pedang di tangan dan sekali ia bergerak, maka kedua pedang Hekli Sutai telah ditangkis Melihat datangnya orang yang membantunya, Weehwa lalu mundur dan alangkah girangnya ketika melihat bahwa yang membantunya adalah Howen Chulo Sin, si walet hitam Dan lebih girang lagi ketika ia melihat Li In berdiri di situ Serta merta gadis ini lalu lari menghampiri Li In dan memeluknya sambil menangis Li In heran sekali melihat gadis ini nampak sedih dan menangis, maka ia lalu balas memeluk dan menghiburnya Kemudian keduanya lalu berdiri memandang ke arah Losin yang menghadapi Hekli Sutai yang menjadi marah sekali karena ternyata olehnya bahwa yang menolong Weehwa adalah putera Anglian Li Hiap yang sudah dikenal keliayanya itu Dan di bawah pohon, di belakang Hekli Sutai, berdiri si kakek buntung Bong Chu Sian Jin yang lihai Oh Lian Chu, bagus sekali kau datang mengantarkan jiwa teriak Hekli Sutai dengan marah sekali dan dengan sikap mengancam Akan tetapi ia tidak berani sembarangan bergerak atau menyerang Sementara itu ketika mendengar nama ini, Bong Chu Sian Jin melangkah maju dengan penuh perhatian Hekto Mekar, inikah putera Anglian Li Hiap yang tersohor katanya sambil tersenyum memandang rendah Bagaimana tiba-tiba saja Hekli Sutai dan Bong Chu Sian Jin bisa berada di situ dan bertempur dengan Kim Gan Eng Weehwa? Ternyata bahwa setelah mendengar dari Yap Bun Gai akan perjanjian mengadu kepandayan di puncak Ho Amosan Tiga bulan kemudian, Bong Chu Sian Jin lalu mengajak Hekli Sutai untuk mengunjungi kawan-kawan dan mencari pembantu untuk menghadapi Anglian Li Hiap dan suaminya yang lihai itu Juga Lui Tikong menyatakan hendak mencari bala bantuan dari orang-orang pandai yang dikenalnya dan Bimoli yang tidak dapat berpisah dari Tikong Lalu ikut pergi dengan pemuda itu Kebetulan sekali ketika mereka bertemu dengan Weehwa yang sedang berjalan mencari suhunya Melihat Kim Gan Eng, tanpa banyak cakap lagi Hekli Sutai lalu menyerangnya dan terpaksa Weehwa melakukan perlawanan sengit Semenjak mendapat latihan-latihan dari suhunya, memang kepandayan Weehwa telah maju pesat Apalagi pertempuran-pertempuran yang pernah dilakukan dengan Hekli Sutai dan kawan-kawannya membuat ia berlaku hati-hati dan dapat menjaga diri dengan baik Hingga walaupun ia selalu didesak hebat, namun sebegitu jauh Hekli Sutai belum berhasil merobohkannya Sementara itu, Bong Chu Sian Jin tidak mau merendahkan diri untuk ikut menyerbu Betul bahwa Hekli Sutai seorang diri pun akan sanggup merobohkan Kim Gan Eng Kini mahat bahwa putera Anglian Li Hiap datang menolong Weehwa Bong Chu Sian Jin memandang dengan penuh perhatian dan berkata kepada Hekli Sutai Cheng Hwa, seranglah dia dan jangan khawatir, aku melihat dari sini Biarpun sudah maklum akan kelihayan Losin Namun Hekli Sutai tidak mau menunjukkan rasa takut Maka sambil berseru nyaring ia lalu memutar sepasang pedangnya dan menyerang dengan hebat Harus diingat bahwa Tukowi ini telah menerima latihan ilmu silat yang lebih tinggi dari Landwe N. Yang Niang Maka serangannya pun hebat sekali, jauh lebih hebat daripada ketika ia bertempur melawan Losin di hujan badai dulu itu Namun Losin menyambut serangannya dengan tenang saja Pemuda ini mempergunakan pedang pusakanya yang disebut Kim Hang Tiam atau pedang burung hang emas yang mengeluarkan sinar kuning keemasan lalu memainkan ilmu pedangnya yang luar biasa Biarpun sepasang pedang Hekli Sutai itu menyambar-nyambar merupakan dua buah sinar hijau dan hitam dengan hebat dan garang Namun dengan sebatang pedangnya ia dapat menangkis dengan baik dan kuat hingga tiap kali pedangnya bertemu dengan pedang di tangan Hekli Sutai Tsukowi itu merasa betapa telapak tangannya tergetar Losin kali ini tidak mau memberi hati kepada lawannya dan ia lalu mengeluarkan ilmu pedangnya bagian menyerang hingga sebatang pedang di tangannya itu berkelebat bagaikan seekor naga sakti mengamuk Belum juga mereka bertempur 30 jurus Hekli Sutai sudah terdesak hebat dan terpaksa mengerahkan segala ilmu kepandainya untuk menjaga diri dari desakan ini Bong Cusian Jin merasa kagum sekali melihat kelihayan pemuda itu Maka ia lalu berseru, Ceng Hwa, kau mundurlah dulu Biar aku tangkap tikus kecil ini lega hati Hekli Sutai mendengar perintah susioknya Karena memang ia telah mengeluarkan peluh dingin pada dahinya menghadapi rangsekan yang membuatnya tidak berdaya itu Sementara itu, ketika melihat bahwa kakek buntung itu mengajukan diri dengan tabah dan berani sekali Losin lalu menyimpan kembali pedangnya Bong Cusian Jin, kebetulan sekali Aku telah lama ingin menyaksikan kelihayan kedua kakimu katanya dengan tenang dan memasang kuda-kuda untuk menghadapi serangan kaki yang kabarnya lihai sekali itu Kalau Bong Cusian Jin merasa girang dan juga heran melihat keberanian Losin, Li Ing dan Dwee Hwa sebaliknya merasa khawatir sekali Sinko, hati-hatilah, kakinya lihai sekali seru Li Ing memperingatkan Losin agar pemuda ini suka memergunakan pedang menghadapi kakek buntung itu Akan tetapi Losin hanya tersenyum dan menjawab Aku tidak tega untuk menghadapinya dengan pedang Imoi, jawaban ini membuat alis Bong Cusian Jin seakan-akan berdiri karena marahnya Ia merasa dianggap rendah dan dihina oleh Losin Maka sambil menggeram keras ia lalu melangkah maju dan mengirim serangan dengan tendangan kakinya yang mengeluarkan angin keras Losin maklum akan kelihayan lawan, maka ia tidak berani berlaku sembrono, bahkan menghadapinya dengan hati-hati sekali Ia memergunakan kelincahan dan keringanan tubuhnya untuk berkelit cepat dan membalas dengan serangan kilat yang tidak kalah hebatnya Menyaksikan ginkang pemuda ini yang tinggi, diam-diam Bong Cusian Jin terkejut sekali Selama berpuluh tahun setelah kedua lengannya buntung, Bong Cusian Jin setiap hari melatih kedua kakinya hingga kehebatan kedua kaki ini tidak kalah dengan kedua lengan tangannya dulu ketika masih belum buntung Bahkan kini tenaga kakinya hebat sekali dan ia telah berhasil melatih kakinya sedemikian rupa hingga ujung kakinya dapat digunakan untuk menotok jalan-jalan darah lawan Tiap kali ia menendang, bukanlah merupakan tendangan biasa yang hanya memergunakan tenaga besar belakang, akan tetapi selalu tendangannya itu mengarah urat-urat kematian atau bagian-bagian tubuh yang berbahaya Juga ia dapat memainkan kedua kakinya sedemikian rupa hingga kakinya dapat menendang dari belakang, depan dan kanan-kiri Bahkan ia dapat melompat tinggi sambil menendang dari udara, atau ia dapat menendang hingga kakinya itu mengarah kepala lawan Menghadapi ilmu tendangan yang luar biasa dan yang agaknya tiada keduanya ini, Lo Sin dan dia merasa terkejut sekali Bukan kosong belaka kebesaran nama Bong Chu Sian Jin dan ilmu tendangannya yang benar-benar membuat Lo Sin terpaksa harus berlaku hati-hati sekali Melihat betapa tendangan-tendangannya tak berhasil mengenai lawan yang muda dan tangguh ini, Bong Chu Sian Jin menggering hebat karena penasaran dan marahnya Ia lalu merubah gerak kakinya dan kini ia melancarkan gerakan tendangan yang dinamai Jan Leong Tiam Jiao atau ribuan naga mengulur kuku Tendangannya dilakukan dengan kedua kaki yang susul-menyusul hingga serangan itu datang bagaikan hujan mengarah bagian-bagian berbahaya dari tubuh Lo Sin Melihat serangan hebat ini, diam-diam hati Liin berdebar cemas dan ia lalu memegang tangan BUEHWA erat-erat Juga BUEHWA merasa khawatir sekali, sungguhpun semenjak tadi tiada habisnya ia mengagumi kepandayan Lo Sin Bukan main hebatnya sepak terjang putera anglian lihiap ini, pikirnya Kedua orang gadis itu memandang dengan metel tanpa berkedip ke arah perkelahian yang hebat itu Diserang secara demikian, Lo Sin terkejut sekali Ia merasa betapa akan sukarnya untuk mengelakkan diri dari serangan kedua kaki yang bertubi-tubi ini Maka ia lalu berseru keras dan tahu-tahu ia telah mempergunakan ginkangnya dan tubuhnya mencelat ke atas Akan tetapi, bukannya kaget, bahkan Bong Chu Sian Jin lalu tertawa girang dan kedua kakinya cepat mengejar Dan kini tendangan-tendangan ditujukan ke atas menjaga turunnya tubuh pemuda itu Agaknya sudah tidak ada jalan lagi bagi Lo Sin untuk menghindarkan diri dari bahaya maut Akan tetapi, tidak kecewa Lo Sin mendapat gemblengan sepenuh hati dari kedua orang tuanya Dan ia telah menerima pula pelajaran ginkang yang tinggi dari ibunya Yaitu warisan ilmu ginkang dari Song Chu Ling Si Dewi tanpa bayangan Melihat datangnya kedua kaki yang menyambar ke arah dirinya Tiba-tiba tubuh Lo Sin berjungkir balik di tengah udara Kaki ke atas dan kedua tangan ke bawah Ia lalu menyambut ujung kaki lawannya yang menyambar dari bawah itu dan yang didahului oleh angin tendangan keras Terima kasih telah menonton!